Intro Apel hari kesiap siagaan bencana tahun 2019 PLT Bupati Cianjur Haji Herman Soherman memimpin Apel hari kesiap siagaan bencana tingkat Kabupaten Cianjur tahun 2019 dengan tema kesiap siagaan dimulai dari kita, keluarga, dan komunitas di alun-alun Kecamatan Sindangbaran, Bidat 26 April 2019 PLT Bupati dalam amanatnya menyampaikan untuk meningkatkan upaya penanggulangan bencana perlu ditangani secara komprehensif, terpadu, dan terkoordinasi dengan baik mulai dari pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana diperlukan suatu aksi nyata dan gerakan bersama untuk meningkatkan kapasitas di semua elemen baik dengan segala aspek maupun profesinya dimaksudkan agar masyarakat lebih siap siaga menghadapi bencana jika kesiap siagaan masyarakat sudah optimal diharapkan dapat melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana secara dini yaitu pada tahap pertama sebelum bantuan dari pihak lain datang ketiga, penanganan bencana baik dilakukan pemerintah maupun unsur masyarakat dimaksudkan untuk memperkecil malapetaka yang menimbulkan kerugian baik giwa maupun harta benda oleh karena itu, saya ingatkan perlunya koordinasi yang baik, rapi, dan kompak antara pelaksanaan penanganan bencana khususnya para pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat hingga kita semakin siap serta dapat menghindari besarnya korban dan seluruh masyarakat dan BPPD untuk foto bersama mustidak BPD 2 baru nanti ya alhamdulillah pada hari ini ya tanggal 26 April ini merupakan hari kesiap siagaan bencana yang ketiga alhamdulillah kebutuhan Cianyur telah dilaksanakan apel di kecamatan Sinangbarang dan mudah-mudahan ini momen untuk dijadikan peringatan khususnya untuk kecamatan-kecamatan yang saya sampaikan tadi yang lawan kecamatan kecamatan Cianyur termasuk daerah yang kelaman bencana hari ini kita melaksanakan pacaran peringatan yang alhamdulillah kita dihadiri oleh komunitas pemerintah anak sekolah PMR, Rambuka dan juga PMI TNI, Polri dan pemerintah kerja Cianyur bencana alam di Cianyur sekarang semakin berkurang bahkan rankingnya asalnya Cianyur ke-27 sekarang menjadi ke-18 tingkat kawah, tingkat penjauh barat Alhamdulillah dengan pasti ini menari sholat sumber jamah tentunya saya bersama penonton Cianyur mengajak pada seluruh warga masyarakat penonton Cianyur untuk kiranya bersama-sama biar melaksanakan sholat sumber jamah Insya Allah tadi juga oleh Ustaz disampaikan sholat sumber jamah bisa mengurangi bala pencana keluarga dan komunitas tabu, tabu, tabu tabu, tabu tabu, tabu, tabu